Berbisa sebagai salah satu provinsi yang mengirimkan TKI terbanyak, Jabar mendapatkan bantuan dari Jerman untuk pembuatan aplikasi layanan terpadu satu atap atau LTSA untuk pekerja migran asal Jawa Barat. Bantuan tersebut disupervisi langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis inovasi layanan terpadu satu atap untuk pekerja migran asal Jawa Barat. Dalam aplikasi tersebut ada informasi kerja di luar negeri hingga cara meminta perlindungan jika ada masalah. Ketua inovasi layanan terpadu satu atap untuk pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat. Di dalamnya ada informasi kerja di luar negeri, di dalamnya ada informasi lembaga-lembaga yang bisa dijadikan mitra tapi terakhir diakasi. Di dalamnya ada cara kalau ada masalah kita punya kemanaan yang kita tunjukkan. Di dalamnya juga ada orang-orang yang diketahui oleh calon-calon pekerja karena di dunia ini banyak perbedaan. Sementara itu Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Afrian Syah Nur mengatakan Jawa Barat termasuk pengirim TKI terbesar nomor tiga yang mendapatkan sponsor dari Jerman. Selain Jawa Barat ada Jawa Timur, Jawa Tengah dan NTB. Afrian Syah berharap pihak sponsor memberikan bantuan yang sama untuk keempat provinsi tersebut. Ini luar biasa dengan pengalaman beliau tahu persis apa-apa yang harus kita lakukan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap dengan adanya aplikasi tersebut TKI asal Jawa Barat tidak lagi bermasalah karena yang sudah dikirimkan yang memiliki kemampuan yang tepat.